Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru dari Realme, yakni peluncuran produk terbaru Realme di Indonesia pada pertengahan Januari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Realme diketahui sedang mempersiapkan peluncuran produk terbaru mereka di Indonesia pada pertengahan Januari besok. Hal ini diketahui dari postingan poster di akun media sosial resmi mereka. Dalam postingan tersebut, Realme mengatakan akan mengadakan launching lagi pada tanggal 15 Januari. Dalam poster juga tertera, acara akan dilaksanakan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, Realme belum menyebutkan produk apa yang akan mereka luncurkan. Namun melihat dari hasil sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian Nasional, terdapat dua poster Realme yang sudah mengantungi sertifikat. Kedua ponsel tersebut yakni, yang pertama dengan nomor model RMX2020 yang diyakini merupakan Realme X2 yang diluncurkan di India beberapa waktu lalu. Dan ponsel kedua dengan nomor model RMX2030 yang diyakini merupakan Realme 5i. Realme X2 akan hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Beresolusi Full HD+, ponsel ini juga akan ditenagai chipset Snapdragon 730G, yang dipadukan RAM 6GB atau 8GB. Dengan penyimpanan internal 64GB, 128GB atau 256GB. Ponsel ini akan dibekali 4 pengaturan kamera di bagian belakang. Dengan konfigurasi, kamera pertama 64MP lensa utama, kamera kedua 8MP ultrawide, kamera ketiga 2MP makro, dan terakhir 2MP sebagai depth sensor. Disemangatkan pula kamera 32MP sebagai kamera selfie-nya. Realme X2 akan dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat PUC4 T10 30W. Di India, ponsel ini dijual dengan harga mulai dari 3,3 jutaan. Berikutnya, Realme 5i. Realme 5i akan hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci, beresolusi HD+, yang dilengkapi dengan 4 kamera di bagian belakang, yaitu 12MP lensa utama, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP makro. Disemangatkan pula 8MP kamera selfie. Realme 5i akan ditendagai chipset Snapdragon 665, yang dipadukan RAM 3GB atau 4GB, dengan penyimpanan internal 32GB atau 64GB, serta dibekali baterai 5000 mAh pengisian daya 10W. Kabar yang begitu mengejutkan beberapa hari terakhir adalah, Realme akan mengikuti langkah Xiaomi untuk menampilkan iklan di antar muka ponselnya. Padahal dulu, bos Realme pernah melontarkan sindiran dalam peluncuran Realme 3, bahwa mereka tidak menjual iklan, mereka hanya menjual ponsel. Realme akan memperkenalkan iklan di antar muka ponselnya untuk pengguna di wilayah India. Iklan di antar muka ini disebut sebagai rekomendasi konten komersial. Dalam pernyataan resmi, Realme menyeratkan, iklan diperlukan untuk mempertahankan model bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Disebutkan pula, semua ponsel Realme yang menjalankan ColorOS 6 dan diatasnya akan menerima pembaruan menampilkan iklan. Iklan sendiri akan diaktifkan secara default, namun Realme tentu tidak akan menggunakan kata iklan di menu setting. Kemungkinan Realme menghadirkan opsi untuk mematikan iklan agar pengguna tidak terganggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.